Dalam rangkaian kampanyenya, calon wakil gubernur yang diusung Gerindra, PKS, dan PAN, Ahmad Saihu, mendatangi para perajin dan warga di Sentra Industri Rajud Binong, Kota Bandung. Sementara itu sejumlah kader partai koalisi pendukung pasangan calon rindru justru menggelar deklarasi mendukung pasangan calon duodm. Warga Gang Masjid RT 5, 6, dan 7 RW 5 Binong, Bandung, setelah sesiang menyambut kedatangan calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Saihu. Didampingi sejumlah tokoh dan pemuka agama di lingkungan setempat, Sentra Industri Rajud di kawasan itu menjadi perhatian Saihu. Dalam kampanyenya, ia berjanji akan berjuang memperbaiki industri di Jawa Barat. Ya, jadi Sentra Industri ini adalah sebuah Sentra Industri yang patut barangkali mendapat perhatian baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Khususnya kaitan dengan survival dari industri ini, yaitu keterkaitan dengan bahan baku. Bahan baku ini sangat, apa namanya, ya nggak kompetitif lah. Ketika bahan baku nggak kompetitif, tentu saja dia jual bagi, ini juga kurang menarik, keuntungannya kurang menarik. Sementara itu pada Senin menjelang tengah malam, calon gubernur Jawa Barat, Deddy Miswar, menghadiri deklarasi konspirasi partai di kawasan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Uniknya deklarasi ini justru diselenggarakan oleh sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Padahal ketiga partai itu merupakan anggota koalisi pengusung pasangan Cagup Ritwan Kamil dan Cawagup UU Ruzanul Ulum. Menurut salah satu kader P3 yang juga menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Jawa Barat, Komarudin Tahir, deklarasi dukungan kepada pasangan Duo DM ini sesuai dengan suara hati Nurani-nya beserta kader-kader lain. Sementara Deddy Miswar menilai deklarasi ini wajar karena bagian dari hak rakyat untuk memilih. Temeliputan Transmedia